assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di simple channel semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat walafiat Oke di video kali ini saya mau berbagi pengalaman lor seputar perkuplingan tigre lagi lagi-lagi tigre nah kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang kopling yang dut-dutan kalau dilepas itu nggak bisa halus Nah itu bisa di rekol sendiri lor bisa dimodif sendiri caranya cukup mudah dan simple temen-temen pun semua pasti bisa nah itu bagaimana caranya simak terus videonya jangan sampai di skip agar temen-temen tahu tahap tahapannya sebelum video saya lanjut kalau nggak baiknya temen-temen bantu like and subscribe nya ya lor Oke langsung saja kita lanjut ke videonya Oke ini yang bakal kita eh custom atau bukan custom sih kita modif sendiri nggak ngerusak apapun di bagian pair coupling nya nanti kita modif Oke langsung saja kita tunggal dulu ini Hai tunggal dulu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah untuk yang ini saya masih pakai perku bling yang seri gul kemarin seperti di video saya sebelumnya itu ada Nah itu rasanya lebih responsif lho Nah tapi untuk video kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman Sebelum saya pakai perku bling yang ini itu saya pakai perku bling standar orinya Cuman saya modif pakai ring Nah itu lebih responsif lagi karena memang kalau pakai perku bling orinya dan masih standar belum diganjil belum dimodif itu Sedikit agak kalau dilepas koplingnya itu agak duduk-duduk gitu Meskipun tidak semua tapi pasti teman-teman juga banyak menemui hal seperti itu Nah itu biasanya itu perku blingnya itu kurang dia kurang mencengkam Tapi bukan berarti hanya cuman berku blingnya lho Jadi kaki empatnya Kaki empatnya atau ini Apa namanya itu Ngulet bisa Bisa juga Terus Blades Plainless nya Plainless nya Flat koplingnya itu Sedikit ngulet Dan juga itu mengakibatkan Ketidak enakan saat Dilepas koplingnya itu Sendut-sendut-sendut Tapi kalau Biasanya kalau cuman Sedikit Enggak terlalu parah Biasanya ada di ini file-file nya ini kurang-kurang kencang lah dia udah lemes tapi bisa kok itu dimodif seperti apa kita simak video selanjutnya nah jadi jadi seperti ini cukup dengan seperti ini lho memotifnya ini kan Hai perorinya tigre Hai nah cara modifnya itu pakai ring 17-an ini ring 17-an saya gerindo saya gerinda saya kecilin ini diameter luarnya saya samakan sama diameter pernya untuk yang bagian dalam itu enggak perlu merubah apapun cuman bagian luarnya tok kecilin ini orang 17-an dulu yang biaring 17-an seperti biasa itu ini caranya kalau udah digerinda seperti ini 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 ganjel kan pasang dulu berada di bawah ya lho caranya cukup mudah sekali ini udah pengaruhnya lumayan ini nanti sangat ya bisa dibilang untuk ahli yang turing enak banget lu enggak perlu yang racing racing udah enak nah cukup dengan seperti itu aja oke seperti aja aku pasang lagi dan mungkin seperti itu video kali ini semoga bermanfaat eh jangan lupa like and subscribe nya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati